Nah, jadi buat lo semua yang pengen tau banget tentang VOB, lo tonton lagi ini Jadi berapa? Gue gini Widih lah mawat Widih lah mawatnya lead Lead gitar gitu lah Terus dia apa lagi dia? Sebentar ya, oke Oh iya iya ini medley Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Sandroy Oke guys, kali ini gue akan reaksikan lagi Masih sekitar VOB Voice of Bacepro Oke kali ini gue akan reaksikan lagi Masih sekitaran dari kilas balik VOB Kali ini Kali ini Kita akan kupas Siapa Marsya? Siapa Widih? Siapa Siti? Nah, ini langsung dari Pendapat ataupun Siapa sih? Dari karakter-karakter Para pemain dan matian Dari VOB ini sendiri? Gitu loh Ini langsung kupas lontas Dari personilnya VOB itu lagi loh What? What? Ya, nah Jadi buat lo semua yang pengen Tau banget tentang VOB Lo tonton lagi ini Ya, jangan lupa subscribe-nya, like-nya, like-nya, lonceng-nya, lonceng-nya, tip-kan Oke, kita langsung masuk untuk video-nya VOB VOB Ya, ini keren banget deh Intro-nya tuh loh Orang yang di belakang itu Namanya Ini Siti Aisa Atau lebih akrab Bisa tak Siti VOB Siti Anisa Oh, ii Siti Aisa Aisa tuh Oh, ini fakta VOB 17 Agustus tahun 2000 18 tahun Dia itu Drama-nya kita VOB Voice of Perseptor Dan dia itu terkenal sama ciri khasnya main drum, yaitu Nyeka Hahaha The Nyeka Go Technic Slide Yaitu Single Pedal Tapi ngelalu ada provoksi Suara kalian ada berkegal Nah, hobinya Siti ini adalah makan Dan tidur Makan dan tidur Terang juga kan bukan hobi Nah, gangguin orang juga Dan Siti ini Punya ciri khas Ekspresi yang Ahmad Ahmad lebih baik Saat Mendengar sesuatu Yang menurut dia itu Ngagetin Contohnya kayak gini nih Contohnya aku, Siti nih Si, si Abang nunggu Yusuf ya Bagaimana di Amerika? Hah? 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 Nah, gitu teman-teman Jadi, ketika digun-gun-gun Tim Dilba Dia akan berubah ekspresinya 180 derajat menjadi Jadi Oke, oke, oke Paham, paham, paham ya Paham Iya, iya, iya Oke, oke Jadi ketika dapet info Yang sebenarnya Wah, gitu kan Yang sebenarnya dia Hah? Hah? Oh Hah? Langsung Langsung begitu aja Ya bener ya Perubahan 180 derajat ini sendiri sih Tapi memang Duh, tunggu, tunggu, tunggu Kita lanjutin dulu ya Oke Dan kita Menobatkan dia sebagai Duta Hedonisme Hedonisme Hahaha Iya, bener-bener Halo, genks Halo, genks Halo, genks Iya, iya, iya Jadi, iya, iya Maktunya gue juga pernah Nggak kupas duntas sih Sebenarnya gitu loh Tapi memang Sedikit lah yang kita kupas Kemarin itu tentang reaction-reaction Tentang para personit Yobi Salah satunya itu sendiri Memang gue pernah juga kupas Tentang si T Ya, memang Untuk di-dramernya Makanya Kadang-kadang sering Banget Dibajar Kalau misalnya gue katakan Dibajarnya Drummer Gemoy Itulah Adalah si T Mungkin disini ada lagi Namanya Duta Hedonisme Hahaha Oke, oke Ya, gitu loh Ya, memang Kalau bisa kita lihat tuh Kadang-kadang dibelanya Makan dan tidur aja Bisa terkenal Iya Hahaha Dijadikan hobi loh Berarti kalau drum Itu pekerjaan kali-kali Ya, gue nggak tahu lah Dibelanya gitu Ya Tuh, udah dapet loh Dibelanya Jadi si T Itu seperti apa loh Ya, orangnya dibelanya Sebenarnya humoris Ya, humoris banget Dan paling bikin Kalau misalnya kata Mereka itu sendiri adalah Tanpa Siti itu sendiri Itu pasti lo Kalau misalnya lagi interview Kita lagi interview Itu akan Apa Kaku Gitu loh Tapi kalau misalnya ada Siti Pasti akan ada keriuhan Atau keriuhan Hahaha Lanjut lah Oke, lanjut dulu ya Halo gengs Ini aku bakal menalin Idyuuu Oh Lah itu sih mas Oh, itu ya belakang Oke, Widi Ya, ya, ya Soalnya jadi belakang Aku kini Tanya Widi Rahmawati Ya itu Di P.O.B paling bontot Yaitu Basisnya P.O.B Boys itu sering dipanggil video diantara kita bertiga copy video itu adalah edit-edit edit-edit foto edit-edit video jadi kalau ada video-video dan foto yang buat konten itu video yang suka editnya jadi mereka yasa jadi misalkan Siti itu di foto kelihatan vendek itu kan fitnah ya jadi terus terus Widin itu ya paling keren menurut Ana musik POB kan musik metal tapi dia bisa masukin sound-sound yang funky terlihat funky tapi tetap match sama musik kita yang metal tapi diantara semua kebaikan Widin itu ada satu hal yang belum kalian tahu kalau dimaksudnya kita bertiga Widin itu paling sulit mengendalikan suara perut oh kenapa kalau kita lagi ngumpul kalian lagi ngumpul sama Widin itu jangan aneh kalau tiba-tiba ada suara ada sound-sound aneh oh kriuk-kriuk gitu iya iya kriuk itu udah gak aneh oke 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 ya oke oke dari tadi maksudnya tadi di Siti yang kita bilang ditanya ya memang kalau Siti itu sendiri yang paling ya kan buat kelihatan ya di kedua ini sendiri kan kita kelihatan jelas adanya Siti jadi rame lah di luar yang gitu loh yang kedua itu sendiri tentang Idiu atau Widin si Pond alhamdulillah si pemain basis kita itu sendiri si pemain basis ini dari QOB itu sendiri ada sebenarnya kelebihan lagi loh dari Widin masak masak itu Widin sering banget bikin konten ya sambil masak main bus itu kadang-kadang pakai tungku pakai tungku main bus lanjut aduh gengs capek banget hari ini tuh udah dikenalin terus harus memperkenalkan ini kenapa pada miring semua sih di Inggrarnya jadi gini yang di belakang kita ini Firda Firda Kurnia Firda Kurnia nama aslinya Firda Kurnia tapi suka dipanggil Marsha Siti suka dipanggil Marsha karena udah matanya melotot dan nakal-nakal gitu loh matanya nakal kayaknya sih ini ya Marsha Marsha di balik Firda 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 bukan sekalian bukan sekalian dia buka bisa gak mau sih sambil nyanyi wah ngerap oke oke itu jarang banget ya anak cewek seumuran dia bisa ngerap sambil main gitan tapi gitarnya lead lead gitar gitu lah terus dia apalagi dia bener-bener ya oke jadi gini-gini memang kalau misalnya untuk di yang tadi banyak juga pertanyaan bang itu sebenarnya Marsha bang namanya ada Marsha VOB karena memang gitu loh si Firda VOB atau Firda Kurnia nama asalnya kok ada situ sendiri Firda Kurnia kalau misalnya kita lihat di kontennya mereka tiktoknya atau ya mungkin kalau misalnya dengan IG itu sendiri ya jarang menggunakan nama Firda kalau misalnya gue yang tahu sebenarnya pakai nama Marsha Marsha VOB kenapa dinamakan Marsha memang kata-matanya bulat dan ada juga nih ada juga info juga bahwa si Marsha ini mirip Marsha yang ini loh yang film anak kecil dengan beruang itu loh nah gitu jadi muka-mukanya itu mirip banget nakal-nakal makanya dibilang nakal-nakal nakal-nakal itu bukan maksudnya nakal yang tanda kutip loh dibilangnya yang yang cewek gimana enggak gitu nakalnya itu sendiri dibilangnya iseng nah dibilangnya anak-anak sebenarnya iseng jahil iseng nah itu dibilangnya nakalnya persis ya kayak film itu ya yang anak itu oke lanjut ya dia itu apa ya apa ya yang tahu aku dia tuh cerdas iya terus jago ngaji oh kan jago ngaji juga loh tidak hasil gitu terus tidak hasil lagi bikin kita kenyal iya soalnya kita itu harus memikirkan perut ya kalau iya cari dijajanin gak hanya memikirkan isi perut oh si bos adanya kasih jajan kalau kita lagi gak punya uang si bos dengan aku kemana-mana suka ikut sama pia dajadina ya lebel ha 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 harus cari jajanin hey killing in the name oke oh ini pas lagi latihan ya siling in the name oh oke fakta menarik dulu tentang ini ya oke ini dia nih personil VWB yang digawangi oleh Firda Kurnia atau Marsha tadi ya vokal dan gitar Aisiti Aisah Gram dan Widi Ramawati itu di bas ya nah VOB ini sendiri dibentuk pada tanggal 14 Februari di 2014 silam di Garut Jawa Barat nah terbentuknya VOB diawali dari tempat dimana mereka bersekolah semua anggota merupakan lulusan Madrasah Sanawiyah Al-Baki atau Solihat yang notabenenya itu identik dengan mengenakan jam salah satu guru konseling di Madrasah Sanawiyah Al-Baki atau Solihat itu bernama Ersa bisa dikatakan orang yang paling berpengaruh di voice of Baceprot selain tur Eropa ternyata mereka telah tampil dalam acara Waken Open Air dan ini juga sebenarnya mereka itu bersanding dengan jajaran band metal internasional papan atas lainnya loh ya oke lanjut kalau dari studionya itu ini gue kata nih ini emang bener yang dipakai dari studio yang sering Vio dimainkan gak tau gimana ya tapi kalau biasanya ngeliat studionya ini enak banget lebar banget gini aja loh gue aja dulu cuman dapet cuman 3x3 3x2 apa 2x3 kayaknya kecil memang dulu yang gue dapet juga ya nama juga ngeband ngeband gitu ngeband kecil kayak enak ya tapi wajar sih mereka sih gue rasa juga mungkin mereka juga akan sudah mendapatkan lagi yang lebih luas lagi kali ya untuk demonya gitu loh keren sih sebenarnya ini kalau gue lanjut ayat ayat keren in the name of you gotta do what I thought jadi gini guys ya untuk lagu ini sendiri ya sebenarnya memang kalau yang kita udah pernah gambarkan juga ya pastikan di belanya mereka ini memang sangat mengemari atau kiblatnya mereka itu sendiri adalah RATM yang mendapatkan pengaruhnya bener-bener luar biasa untuk dimusik di hobi saat ini sekarang ini itu juga selain itu juga gue juga mendengarnya ada juga unsur-unsur RHCP sih tapi memang kehebatannya itu sendiri ya dari semua personilnya masing-masing gitu loh si Siti yang lebih drumnya juga lebih sadis terus juga itu dari Tokopedia oke ada aja nah terus juga ada juga si Widi ya kan yang maksudnya di belanya pernah dia mengatakan katanya di belanya kalau misalnya mainnya itu dia yang main dudu-dudu itu kan sangat susah dengan jari tapi dia kadang-kadang sering slap katanya lebih-lebih ini nah itu dia kehebatannya dari si Siti itu sendiri yang di belanya bisa menghidupkan di belanya itu musik Yobi ditambah dengan garangnya vokalis dari si Marsha dan luar biasanya mereka itu live loh jadi kalau misalnya seandainya mereka main dimana pun mereka tampil live ya kan enggak 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 lepsi kayak ya dan itulah yang makanya di belanya sampai Tom Morello ya kan dari eratim sendirian semuanya langsung tertarik dengan mereka oke lanjut kita ada dua yang terkecang wow yang terkecang Terima kasih telah menonton! 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 Nah ini dia dibelanja Kalau misalnya memang mereka ini Punya peranan masing-masing Punya karakter masing-masing Yang bisa saling mengisi Dan saling menghidupkan Untuk di band Atau tiobi itu sendiri Hahaha Iyalah benar Ya, coba Kita telah dibelanja Mereka itu hanya 3 personil Cewek 3 personil Cewek Mainnya Metal Ya, karena apalagi Tipe-tipenya tadi Nyanyi juga ada Slipknot Ya kan terakhir ini adalah S.W.D System of Thought Coba itu Hahaha Gimana itu Dan itu mereka itu sendiri Manggung Tadi gue katakan Life Jarang untuk melipsi Coba itu Kadang-kadang kalau bisa dipikir-pikir Emang gak masuk kakal ya Tapi ya begini Gitu loh Cewek tinggal hijab Bisa Iya Maksudnya gitu loh Hanya ada dibilang Ceweknya Mendingan main kasih dahan juga Udah Mereka kayak gitu mah Kasih dahan Sering untuk Kasih dahan Kalau cewek mah Lebih baik Dibilang jadi korea Udah Jago Jadi guru gaji Udah Gitu loh Yang sekarang adalah Mereka berdakwah Dengan cara rock Mereka punya Jadi setiap lagu Lirik itu sendiri Mereka punya tujuan Sebenarnya Punya pesan yang disampaikan Punya dakwah yang disampaikan Dengan cara mereka Keren Lanjut Keren Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!